selamat menikmati cukupi plastik yang intinya mesin K0J, Honda Genio jadi ini TPS nya itu beda sama Honda Matic yang lain ya yang mesin 110 yang terbaru nah ini TPS nya itu ada di kanan posisinya kalau yang Matic lain, Honda yang lama ada di sebelah kiri nah jadi motor ini sama vario 160 TPS nya itu ada di kanan nah ini kita mau dicoba tes produk TPS Racing karena motor ini salah satu kendalanya itu apa ya, respon gas nya itu kurang nah mungkin kalau pakai TPS Racing itu bisa lebih menambah performanya nah karena jatingan dari pabrikan motor ini itu terlalu irit ya jadi apa ya, gas nya itu jadi kurang dapat nah ini produknya untuk bit terbaru atau Genio atau Skupi plastik nah jadi seperti ini jadi jangan coba-coba bit new dikasih TPS bit lama nah nanti hasilnya akan seperti ini posisinya dia itu tidak bisa karena kabelnya juga beda soketnya sama tapi urutan kabelnya beda jadi bisa merusak TPS itu kalau bit lama dikasih TPS bit new dan sebaliknya ya nah oke langsung aja kita bongkar eh sebelumnya kita tes dulu ya respon gas nya kayak apa ini masih full standar ya motornya nah kalau itu kayak gini jadi dia gas nya itu apa ya, kurang settingan nya terlalu irit nah langsung aja kita lepas TPS nya ya ini bolt nya disini nah ini TPS yang asli kita copot dulu ya ini udah kita keluarkan jadi kalau masih bawaan pabrik itu dia agak sulit untuk dilepas karena apa ya, mungkin dikasih lem mungkin masih kenceng nah ini dia TPS racing by air special part nah TPS ori nya nah sama kan nah kalau TPS nya Honda bit lama atau vario lama nah itu kabelnya disini nah jadi TPS nya ini di kanan kalau vario lama di kiri nah itu beda ya langsung aja kita coba nah pemasangan insya Allah PNP nah untuk seal karet nya itu ditaruh aja langsung di dalam jadi lebih mudah nah cuma untuk bongkar bit baru ini agak sulit ini posisinya tapi kalau vario enggak usah bongkar bodi bisa kalau ini enggak bisa ribet motor baru itu langsung kita pasang bautnya kita kencangkan ukur-ukur ukur-ukurnya lebih besar ya sedikit aja coba kita tes gas nya beda nah mesin nya kayak mau loncat bawa tank nya itu tadi awalnya kan enggak sampai jeduk-jeduk kayak gitu ya pakai TPS ini itu langsung ubah dia sudah ya sudah ya sudah ya mantap nah coba kita tes jalan ya tapi harus masang ini karena ini lumpuk-lumpuknya 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 baut-bautnya kita tes kita tes kita tes tadi padahal ini enggak sampai kayak gitu jadi respon mesin nya emang naik kita tes jalan kita pasang jok dulu ini ini coba ya kita kasih ini muatannya 90 kg hehehe buatku 90 kg kan hampir 90 kg nah ini udah respon gas nya udah enak ini mesin nya standar standar full CVT CVT cuma tak tambah ring satu tok nah udah lebih galak ini rasanya nah ini kita tes ya bit new atau bit deluxe ini bisa lebih respon gas nya bit nyaut ini bobatku 90 kg ya oh 60 kg ke atasnya juga lebih tarik dia ini mantep jadi ngempos nya itu berkurang yang terutama di respon throttle nya ya respon throttle nya itu beda kita tes buat tanjaan ya nah ya tanjaan kalau standar ya memang masih ada ngempos nya sih cuma udah berkurang jadi kalau bit seperti ini memang apa ya ya itu tadi dari karakter echo nya itu diirit-iritin sama pabri lu oh ya untuk yang bingung atau penasaran apa kelebihannya TPS ini kok bisa hasilnya lebih responsif nah sini tuh dia sistemnya itu sistem hal sensor tidak seperti standar yang memakai sistem resistor dan dia pembacaannya lebih maju sehingga lebih advance untuk gas nya kurang lebih seperti itu saat ini sama seperti TPS yang versi bit lama atau vario lama yang udah lebih banyak terjual nah oke segitu aja videonya semoga bermanfaat nah kalau mau beli bisa WA kesini untuk link Shopee atau Tokopedia nah terus terima kasih 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 terima kasih